Intro Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak Kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman, ada Arkana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga Ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada Genshin Impact juga ada tuh guys Banyak banget dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo temen-temen, kita balik lagi di game Dragon Ball Legends ya guys Siapanya yang kemarin malem pada kaget semua Ayo komen di bawah guys Gue kaget banget sih Gue kira big announcementnya ternyata Kemarin leak-leak yang bocoran kemarin itu salah semua ya guys Leak-leak dari bule-bule itu salah semua ya Katanya ada Goku VGT SS4 lah ya kan Udah gitu ada Charlotte Blue lah ya Ternyata salah semua guys Jadi itu big announcementnya adalah Ada Gohan Beast guys Jadi collab sama Dragon Ball Super Super Hero sih ya Jadi Dragon Ball Legends collab sama Dragon Ball Super Super Hero The Movie guys Wah keren banget Yang bikin kita kaget Ya itu pas terakhir-terakhirnya Si Toshi udah bilang bye-bye Gak taunya ada animasinya dari Gohan Beast ya Ya jadi ada LL baru guys ya Legend Limited baru Yaitu Gohan Beast Gila gue ambil merinding Si Toshi tuh bisa aja ya Tadinya gue pikir collabnya itu cuma si Piccolo Ya Piccolo yang Awakening sama yang Si Pan ya Pan yang masih kecil guys Ternyata Ada Gohan Beast anjir Oke lah kita langsung bahas aja ya Nanti sore gue bakal gaca Ya Tapi sangat disayangkan sekali ya Kenapa artnya beda ya guys Ya Piccolo Pan nya sih oke lah Ya Piccolo nya sama Gohan nya Itu artnya kurang bagus menurut gue ya Agak kureng guys ya Agak kureng Nah ini ada fan art Ada fan art Gohan Beast Itu jauh lebih keren ya Orang-orang juga pada bilang guys ya Jadi fan art yang ini Jauh lebih keren dibandingin Artnya dari Dragon Ball Legends guys Ya langsung aja kita bahas ya guys Memenai Collab nya ya Oke yang pertama ada Piccolo Tadinya gue pikir Orang Piccolo guys Ternyata bukan ya Ini Piccolo yang lebih kuat aja gitu ya Awakening gitu ya Udah gak hijau lagi Agak kekuning-kuningan Ya Art Piccolo nya biasa banget Kalau si pan masih oke lah ya Si pan lah ya Masih lucu Masih Warnanya masih bagus Tapi Piccolo nya Kayaknya agak kurang sih guys Oke jadi big announcement nya Dragon Ball Super Super Hero Collab sama Dragon Ball Legends Ya itu big announcement nya guys Oke kita bahas si pan dulu ya Pan ini kayaknya gratis ya Dia sparking Dia support Hybrid Saiyan Sun Family Girls sama Kids Ya Z Ability 3 nya 18% Episode Saga from Movies Hybrid Saiyan Max Best Health Jadi HP guys Sampai 80% To Texan Family Best Critical During Battle Pan nya lucu ya Aduh gue JPM punya anak cewek Ini lucu banget Ini ya Gemesin banget cuy Oke kita bahas aja skill nya ya guys Unique Abilities Apply the following effect to suffer battle When battle start ya Pada saat battle mulai 25% Damage Inflict Reduce Damage Receive 20% 20% to Key Recovery 25% to Special Move Damage Inflict Ini kecil banget ya Gak gitu GG sih guys Biasa aja ini ya Apply the following effect to allies When this character is switched to standby Resort key 40 5% to Damage Inflict 5% Health Restoration Up to 50% Up to 20% Ya dia support ya guys ya Oke lanjut ya Apply the following effect to all enemies Ke semua musuh Pada saat si Pan ini masuk battle field ya Inflict Atribute Downgrade Ada Min 10% Strike sama Blast Art Power Gak gitu Min 20% Special Move Ultimate Dan Awakening Art Power Lama Min 30% Critical Red Sama 20 Timer Con Jadi pada saat si Pan masuk battle field Kita ganti aja ke character kita yang lain ya Ya musuh udah kena debuff nya ya Knock enemy back to long range Oh ada cover chance nya juga guys Ya strike art Attack ya Pasti lucu nih ya Dan ini bisa di combo sama special move art Oke The following effect occur every time when hit With enemy strike blast sama special art Inflict all enemies with 2 substitution count Activation count reset when character switch Reduce enemy key 15 Shorten ally character Gohan Or character Piccolo substitution count by 1 Oke berarti timnya musuh ada Gohan sama Piccolo baru enak ya Apply the following effect to allies after enemy attack is over 30% to damage inflict sama 15 timer count Restore health 5% Dan ini bisa di match dengan cancel attribute downgrade Dan ini bisa di match oleh Jadi musuh selesai nyerang ya Damage nya naik guys Kalian ganti aja ke character lain gitu ya Ya dia support ya Dia support Misipun cupuh ya nggak gitu gg Tapi dia support cuy Bisa ngebantu tim kalian ya Oke berikutnya ada Piccolo power awakening Ya ini art nya biasa banget sih gambar ya Semoga nanti pas di gamenya ya Semoga aja pas di gamenya art nya lebih keren ya dibanding ini ya Z-Ability nya plus 2% Blast Art Damage Intake Episode Saga From Movies dan 30% Episode Saga From Movies Regeneration dan Attack Super Warrior Z-Ability nya bagus banget, maksimalnya di tim Saga From Movies ini gratis apa gacha ya? Super Warrior Regeneration Merging sama Namekian Unique Ability nya plus the following effect to start when battle starts 80% Damage Inflict Reduce Damage Recives 30% Minus 10 itu Blast Art Cost The following effect also occur if there is Attack Hybrid Saiyan sama Attack Regeneration Wah ini harus di tim Hybrid Saiyan sama Regeneration Oh atau Super Warrior Battle member other than this character in the Party 1 Party harus ada Hybrid Saiyan, Regeneration, Super Warrior 5% Damage Inflict, Invict Enemy with Attribute Downgrade Minus 1 Add Card Draw Speed, plus 10 Add Cost Lama juga nih guys Mantap juga nih The following effect occur when this character is switched to Standby Kalau ke Standby Restore Ally Health 5% Bisa ngeheal ya, lumayan guys Bisa 6x ya Plus 20% Damage Inflict by allies Reduce Enemy Key 20 Wow lumayan nih guys Bagus juga Oke yang berikutnya Restore ally character Gohan Atau Pen Health 20% when this character is defeated Hmm Wah ini cocok banget dah Jadi digabungin sama Gohan paling mantep nih guys Randomly destroy 2 enemy card when changing cover Wah gila Wah changing cover langsung ngancurin 2 kartu musuh Ini sih nyebelin banget ya Knock enemy back to long range if cover chain Strike Art ya Jadi bisa cover chain Strike Art Jadi combo sama Special Move Apply the following effect to stop when this character enter the battlefield Draw Special Art Wow aktifasi 2x guys Wah ini enak banget nih Restore key 20 plus 100% to next Blast Art Damage Inflict Increase Art Card Draw Speed by 1 selama 15 timer con Wah bagus Piccolo nya ya Apply the following effect to enemy when this character lands a strike or blast art hit Inflict attribute downgrade 10% damage received Sama Min 20% health restoration Wah dia juga Skygo support sih guys Kayak si Pan The following effect occur after enemy attack is over Invict all enemies with no switching 3 timer con Restore key 20 Epiccolo nya bagus ya guys Oke ada juga Zenkai Awakening Ya Super Full Power Saiyan 4 Goku ya guys Goku yang ini ya Goku yang ini di Zenkai Kemarin kan udah ada PAN yang lama ya PAN yang GT ya PAN yang GT udah di Zenkai Udah gitu Goku yang ini juga di Zenkai guys Mungkin GT jadi lebih bagus sekarang timnya ya Oke gitu ada Awakening Z Power For this character from the Battle Gauntlet and Mission Dapet Z Power nya juga ya untuk Awakening dia Lumayan Oke ini ya Gohan Beast Sekarang kita bahas Gohan Beast guys Gila keren banget Tapi sayang banget art nya ku biasa banget ya Nah Ingetin gua sama Dokan sih Mungkin ketuker kali ya Hah? Art nya Mula aja sama Dokan ketuker kah? Oke Art nya agak kurang ya Bagusan dari yang pertama kali yang Fan Art ya Disini Pewarnaannya sih menurut gua ya Pewarnaannya kurang bagus guys Mungkin ini belum maksimal atau gimana Atau mungkin si Toshi buru-buru ya kan Belum kelar dari desainnya Udah ditampilin Semoga nanti pasti gamenya Warnanya lebih keren ya Oke LL Sound Gohan Beast Gila gak tuh gua memberinding Wah ini sih gua Aduh all in kayaknya sih ya Aduh bener-bener ya Gohan 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 tuh keren banget Wah parah sih Oke kita bahas ya Z-Ability nya 30% Tag Hybrid Saiyan sama Abyss of Saga From Movies Sama Sun Family Wah ini tiga-tiganya gua suka nih guys Hybrid Saiyan ada Trunks juga ya Jadi Aduh mesti dapet lah inilah Ngampek nih si Toshi ya Mesti dapet nih Abyss of Saga From Movies lagi Tim gua kan future sama Saga From Movies ya guys Mungkin bisa jadi Hybrid Saiyan juga Kalo gua dapet dia ya Gohan Beast ya Best Strike Attack dan Defense Ya dia soalnya melee ya And 50% to Tag Hybrid Saiyan Best Blast Defense Wow Wah ini maksimalnya di Hybrid Saiyan nih guys Timnya Oke Abilities nya ya Apalagi Devoling Effect 2 Saya pengen Battle Start Charge Unique Ghost Ya dia ada Unique Ghost nya ya Jadi pas selama kali battle dimulai Unique Ghost nya langsung 100% ya Plus 90% to Damage Invict Wah sakit banget Reduce Damage Invict 60% Min 5 Art Cost Wow Lumayan banget ya Increase Art Call Draw Speed by 1 Wah gila GG guys Hahaha Oke lanjut Apalagi Devoling Effect 2 Save When This Character Enter The Battle Field Waduh Resort Key langsung 40 cuy Pada saat masuk langsung Resort Key 40 cuy Keren ya Plus 60% to Damage Invict Aktivasi 1x Nullify Unfavorable Element Factor for Damage Sustain 10 Timer Con Aktivasi 5x Nullify Activate Downgrade And Abnormal Condition 10 Timer Con 5x Aktivasi nya Devoling Effect also occur if there is defeat battle member Kalo ada battle member kita yang mati T Reduce Diametriz nya 10% Ya kecil amat 10% Bandai Randomly Destroyer 1 enemy card Ya harusnya 2 lah ya Hehehe Restore On Health 25% Wah ini lumayan sih Aktivasi 3x ya Also Draw Special Art Card Next if there is defeat character Piccolo Atau Pan Wah di tim kalo ada Piccolo sama Pan nya Dapet ini ya Special Art Card ya guys Kalo misalnya mereka kalah ya Oke udah gitu Falling Effect occur when changing cover ya Pas changing cover Pas changing cover Ancurin 1 kartu musuh Knock enemy back to long range Kalo misalnya strike or blast Art Attack Wow cover chance nya gue suka sih guys Karena 2 ya Strike sama blast Jadi apa aja juga Dia bisa guys Wah ini gue Aduh demen banget nih Nggak bisa dapet nih guys Aktivasi 2x ya Gue suka yang kayak gini sih Ya strike sama blast Aktivasi 2x Comboable with special move Oke Cover chance perform against attack Other than strike or blast attack Are also counts as activation Oh gitu Jadi kalo misalnya musuh Selain strike sama blast Itu dihitung aktifasi ya Kalo kalian cover chance gitu ya Ya ini cuma 2x doang aktifasinya guys Oke yang terakhir Shorten on a substitution count By 3 every time an enemy use special move Awakened or ultimate art Oke Apply the following effect to self When enemy activate rising rush Nah kalo musuh aktifasi rising rush Restore health 30% Maksudnya gimana ya Setelah kena rising rush Kalo gak mati Tambah HP 30% gitu ya Apa pas musuh rising rush HP kita tinggal dikit Tiba nambah 30% guys Tapi kalo rising rush nya kena Ya sakit Mati juga sih Ya tapi lumayan ya Semoga bisa nolong ya Restore on health 30% Only one Oh Oke oke Wah Gila Iya Iya Bahkan restore HP 30% sekali doang ya guys Kalo misalnya kena rising rush Terus mati Jadi kalo kalian kena rising rush Mati gitu ya HP nya nambah 30% guys Gak jadi mati Gohan nya ya Jadi kalo musuh rising rush Kalian ganti aja ke Gohan Hahaha Nah ini gua suka sih Waduh Jadi ngilangin rising rush musuh ya Ganti aja ke Gohan guys ya Ganti aja ke Gohan guys ya Kalo musuh rising rush ya Charge on unique ghost Every time this character use art cards When While they are on the battle field Apply the following effect to some Once unique ghost is full Jadi kalo unique ghost nya itu full Restore key 40 25% to damage inflict Lama 30 timer count Increase Art card draw speed by 1 level Sama 15 timer count Apply by effect Modify enemy special action That activate when changing cover 15 timer count Wow Plus 15% to ultimate damage inflict Ya mantep ya Kalo misalnya unique ghost nya full Oke sekarang kita ke Facebook nya guys Ada yang share ya Yang lebih lengkapnya ya Mengenai apa yang di livekin si Toshi semalam ya Oke kita langsung liat aja ya Nah ini Gohan udah gua bahas Piccolo juga udah gua bahas Pan juga udah gua bahas Hyper dimensional co-op over how guys Jadi sekarang hyper dimensional bisa co-op ya Bener gak sih Ya bisa co-op tuh ya 2 orang ya Battle member nya 2 orang Choose 2 character each to go into battle guys Wow The boss will change element during battle guys Jadi boss nya itu bakal ganti-ganti elemen ya Nah jadi kita mesti swap-swap karakter gitu guys Ya untuk lebih advantage gitu ya Menang elemen maksudnya ya Wow ini seru kali ya Liat tuh ya Aim for high score to deal massive damage Oke player body, player body, player body, player body, player body Oke waduh ini Ya lebih seru lagi sih ya Co-op hyper dimensional ya Oke clear bonus mission and something cool will happen Apa nih maksudnya Oh dapet hadiah ini Oh cuma hadiah itu doang Hadiahnya harusnya diamond dong Ya Summon background update For limited time Nah ini background nya ya Summon background nya itu bakal land of ice guys Ya spesial di red ribbon army hidden base Wey Keren Nanti kita coba-cobain ya pas sore ya Wah aduh gratis 100 free summon guys Yeah Gacha gratis 100 Oh dapet 100 tiket ya Limit break character oriented once you don't have Ya 100 free summon lumayan Ya kan Nah di status free summon ini Gila bisa dapet gamma 1 atau gamma 2 from the movie guys Lumayan kan Nggak salah gua ada 1 deh Gua lupa yang mana ya Ya dapet Ya semuanya bisa dapet lagi sih Dari gamut super summoner movie login bonus Ada login bonus nya juga nih guys Ya kalo kalian login sama 2 minggu ya Dapet tiket superhero nih kali 1 Katanya sih ini dapet karakter yang kita belum punya atau apa gitu ya 100 tiket yang tadi ya free summon Dapet 100 slot remover lumayan Dapet 1000 diamond juga sama 300 Z power nya si pun ya Ya not bad lah ya Oke super boost campaign apa ini Use this chance to train a boss character in Oh ini lumayan nih guys kalo kalian pengen training karakter ya Sama dapetin zaini atau xp ya dari main story Nah ini ya saatnya sekarang nih Become a superhero special mission apa nih guys Trade for chrono drizzle and more at the exchange Oh ada event nya ya Kayak biasa lah event no life kayaknya ya Ya bisa tuker beginian lumayan ya kan Extreme class red vs gamma 1 Wow dapet 1000 diamond guys Sama dapet medal ini ya Senkai awakening sub Oh ini udah ya Prevent power Apa nih world domination Nah ini ada event baru juga ya Prevent world domination Oke Kita bisa dapet limit break untuk sound gohan beast sama piccolo power awakening guys Oh piccolo nya berarti dari gacha ya Ya piccolo nya dari gacha Gohan nya juga dari gacha guys Ya ini ada event Kita bisa dapetin set power nya gratis guys Untuk stack 1 2 kalian pake goku yang ini ya Goku yang baru balik dari planet luar Begitu pake LL gohan untuk stack 3 ma 4 Gue punya sih yang goku gue punya Gohan gue punya Nah stack 5 6 kita mesti ada piccolo nih guys Stack 5 6 ya Stack 7 8 mesti ada gohan beast Oke hadiahnya ini ya Stack 1 2 200 diamond 3 4 dapet Wah lumayan sih ya Set power nya gohan LL ya SS2 Ini gue suka banget guys Stack dimana dapet Set power nya piccolo Sama stack 7 8 dapet set power 600 buat gohan beast Oke temen 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 Sampai disini aja Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Bye 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 bye